Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita di channel saya yaitu channel kita Saat ini aku lagi di tempat bunda otari Nah ini bunda otari Ngantuk beliau Sudah jam berapa ini? Sudah jam 11 kayaknya ini Aku terlambat datang Akhirnya ngantuk-ngantuk deh Nah sembuh deh Manis ya Kita disini lagi bersama adek putra Nah ini adek putra lagi gak enak badan Jadi sekarang lagi dikasih minum obat Supaya putranya nanti cepat sehat Baru sih ini ditahu kalau dia agak gak enak badan Baru dilihat sini Maka tadi aku datang Dia yang sambut Jadi ini baru dibikinkan Apa? Dikasihkan obat Madu segala Supaya cepat sehat dia Coba kamu hadapkan Nah halo dadah dulu Dada sayang tuh masuk pipi Masuk pipi pet Kurang sehat dia Kurang sehat dengan tuh Sudah berapa tahun dia disini bunda? Sudah 3 tahun lebih Mulai umur 7 bulan Jadi adek putra ini Sudah sekitar 3 tahun tinggal disini Waktu itu pertama sekali sampai disini Umur 7 bulan ya 7 bulan Berat 3 kilo 7 bulan beratnya baru 3 kilo Itu tengah malam diurus, dijemput di rumahnya Karena ada yang kasih aku nomor telepon orang tuanya Ini ada orang tua yang tidak membawa anaknya ke rumah sakit Padahal anaknya lagi sakit, muntah darah Masih yang masih diatakan vitamin Vitamin imunifed Dukkan sih, ternak Dukkan sih, makan ya Yeah Khususnya imunifed Amat ganteng ini Weh Tidak mau Lagi enak badan Padahal biasanya tuh Kalau ketemu aku Langsung lari Tapi karena enak badan Nah Dia ini dulu tuh Sakit Tapi enggak dibawa ke rumah sakit Karena orang tuanya enggak punya biaya Pas kutelepon orang tuanya tengah malam Itu sekitar jam 1 Pak, betulan enggak anaknya yang sakit Iya Kenapa? Muntah darah Kenapa enggak dibawa ke rumah sakit Enggak ada biaya Langsung kutelepon teman Tolong jemput ini Jadi aku menunggu aja di rumah sakit Ya Allah kasihannya anak ini Umurnya 7 bulan Baru 3 kilo Ya Allah Nah ini kita Kasih obat Mudah-mudahan Cepat pulih kembali Nah ini ada juga Nah yang Yang belum tidur Namanya siapa itu Namanya Aditya Sudah lama juga disini ya Sudah dilahir Satu hari langsung disini Satu hari lahir Langsung dibawa kesini Karena orang tuanya masih mahasiswa ya Jadi bapak Jadi bapak Ibu mahasiswa Dan sudah pernah lah kesini orang tuanya sampai sekarang Tidak pernah lagi kesini Seperti itulah kehidupan anak-anak yang ada di rumah aman sini Dan ini Adik putra ini Sejak masuk disini Satu kalipun mamaknya Kita tidak kasih tahu tempatnya disini Dimana Karena Mamaknya itu Seperti orang Apa Bukan seperti Memang gangguan jiwa ya Jadi maaf Gangguan jiwa Jadi Anak ini loh Sakit Tidak dibawa ke rumah sakit Tapi dipukul-pukul Dadanya gini Dikira itu sembuh Malah tambah keluar darah gitu Jadi seperti itulah Adik putra ini Jadi seperti itulah Adik putra ini Yang Ini Dua bersedara Ada kakaknya Namanya putri Putri bunda ya Jadi Hampir sama Dengan Mukanya juga Mukanya putra ini Jadi dua-duanya itu Kita bawa kesini Karena Mamaknya itu Tidak bisa merawat anak Karena gangguan Ya karena gangguan jiwa Bisa sih misalnya Diajak ngobrol itu Tapi Tidak nyambung gitu Tapi mudah-mudahan lah Suatu saat nanti Mamaknya bisa sambung Bisa normal Kalau bapaknya Alhamdulillah Normal aja ya Malah aja Malah tapi Tidak sanggup Tidak sanggup melihara Anaknya ini Jadi dibawanya kesini Jadi seperti itulah Anak-anak yang ada di rumah aman ini Kenapa tidak boleh diadopsi Karena orang tuanya masih ada Seperti itu Mau maaf ya Sahabat kita peduli Bunda tadi ini Ngantuk Tengah malam Mungkin sudah tidur Tadi aku datang Ya Allah Dan ini bunda Aku mau serahkan Ada titipan Ini Ada tiga orang Transfer Beruang ke rekening saya Tadi Eh kemarin Yang terakhir itu Lima ratus Ada juga Tiga ratus Tiga ratus Ribu Dua ratus Rupiah Satu juta Lapan ratus Ribu Ini diterimakan Bunda Ya terima kasih Saya terimakan Terima kasih Para donatur Yang sudah Mengisihkan Sebahagian Rezekinya Untuk Pembantuan Anak di rumah aman ini Semoga kiranya Allah Sebenarnya Melipat Gendakan Rezeki Bapak-bapak Ibu sekalian Yang telah Mendonasikan Sebagian Arta Kekayaknya Untuk Rumah aman Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Buat sahabat kita peduli Terima kasih banyak Atas donasinya Yang telah Diberikan Ke rumah aman ini Nah ini Seperti Adik-adik inilah Yang Kita pakai Yang misalnya Dia mau beli Apa Mau makan Apa Sehari-harinya Jadi Pemper Segala itu Peralatan Sekolah Peralatan Sekolah Dan ini Rencananya Sudah mau masuk Sekolah Masuk Paut Jadi Ini di atas Ini karena Ini rumah Ini bertingkat Ini di Tingkat atas Itu Di sini Rencana Akan Di Jadikan Sekolah Paut Jadi Anak-anak Yang ada Di rumah Aman Ini Tidak Keluar Lagi Tidak Diangkat Diantar Lagi Jadi Tidak Diantar Lagi Pergi Keluar Untuk Sekolah Jadi Sekolah Tetap Di dalam Rumah Karena Memang Mencukupi Banyak Anak-anak Di sini Alhamdulillah Banyak Anak-anak Kita Yang Usianya Dekat Tidak Tidak Jauh Beda Jadi Kita Masukkan Paut Ada Yang Lebih Usianya Di TK Jadi Paut Itu Usia 3 Sampai 6 Tahun TK Paut Dan TK Jadi Umur 4 Sampai 3 Sampai 4 Tahun 4 Sampai 6 Tahun Oke Sahabat Kita Peduli Terima Kasih Buat Semuanya Mohon Doanya Mudah-mudahan Anak-anak Di rumah Aman Ini Karena Ini Sudah Pada Tidur Ini Satu Ini Tadi Dilihat Oh Belum Tidur Jadi Itu Kita Angkat Ceritanya Malam Ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Mau tidur Kanak Ya Mau tidur Gawai Ada Nabatinya Sudah Mau tidur Ya Tidur Sudah Sudah Malam Ya Dada Dada Ngantuk Dia Tidur Ya Tidur Sama Kakak Sama Putri Oke Bawa Tidur Dari Beano Seperti Gini Juga Dari 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 Dari